Intro Kisah para biju dimulai yaitu ketika Jubi berhasil dipecah belah saat dahulu kala Jubi adalah iblis yang sangat jahat dan memiliki kekuatan yang sangatlah mengerikan Dia telah membuat dunia kacau dan pada akhirnya seorang penyelamat bernama Rikodesenin kemudian menjadi penyelamat dunia Dengan menyegel Jubi ke dalam dirinya sendiri Namun usia Rikodesenin yang semakin memendek memaksanya untuk berbuat sesuatu untuk mencegah kebangkitan Jubi Kemudian Rikodesenin memecah Jubi menjadi sembilan bagian dan diberi nama yang berbeda-beda pula Dan semua biju pertama kali menjadi ada pada hari-hari akhir dari Rikodesenin Yang menggunakan kemampuan penciptaan semua halnya untuk memisahkan cakra 10 ekor dari tubuhnya Dan membagi menjadi sembilan kontruksi terpisah yang akan datang dikenal sebagai binatang berekor Yaitu dalam rangka untuk memastikan bahwa itu tidak akan pernah muncul kembali setelah kematiannya Beberapa waktu setelah dibuat, sang petapa duduk dengan semua binatang berekor muda Dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan selalu bersama-sama Bahkan ketika dipisahkan dan bahwa satu hari mereka akan menjadi satu kesatuan lagi Kemudian ketika saatnya tiba mereka akan tahu apa itu kekuatan sejati Dan langsung saja berikut ini adalah seluruh kisah biju dimulai dari Sukaku sampai Kurama Yang pertama adalah Sukaku Sukaku pada akhirnya ditangkap dan disimpan oleh desa Sunagakure Dimana kasih KG pertama yang diundang bersama dengan KG pertama lain berdasarkan hasil Raman Senju Berusaha untuk menggunakan Sukaku miliknya sebagai tawaran untuk mendapatkan kekayaan bagi bangsanya Saat lawan mendapatkan seekor binatang berekor lain Salah satu Jinchuriki Sukaku yang pertama sebelum gara adalah seorang pendeta sunah bernama Bunpuku Yang terkunci di penjara dengan sel raksasa dan disimpan di bawah penjagaan serius Seiring waktu warga Sunagakure mulai percaya bahwa Sukaku sendiri adalah arwah gentayangan dari seorang pendeta Yang mati disegel di dalam sel penjara Meskipun permusuhan desa ditunjukkan untuk Sukaku dan Jinchurikinya Sang pendeta tua tidak akan benci pada Sukaku maupun desa Sukaku pada akhirnya menghargai Bunpuku dan kemudian akan mengingat kata-kata yang disampaikan itu Bahwa suatu hari nanti seseorang akan muncul di dunia untuk mengajarkannya tentang hati dan penerimaan Dan sampailah di suatu kejadian dimana ketika Karura hamil seorang anak bernama gara Suaminya sebagai kasih gengi keempat menyuruh nenek Tio menyegel Sukaku dalam gara saat dia masih dalam kandungan Karena dari ketiga anaknya gara adalah satu-satunya yang cocok untuk menjadi Jinchuriki Sukaku Namun gara tidak benar-benar bisa mengontrol Sukaku Ia selalu membunuh atau melukai beberapa Shinobi Sunnah dan warga secara tidak sengaja Sukaku bahkan akan mengeluarkan kebencian terhadap manusia Gara diberikan peringatan untuk tidak tidur terlalu lama Jika ia tidak ingin memberikan Sukaku untuk menguasai dirinya Dianggap gagal, Kasih Kaki keempat memilih untuk menguji anaknya untuk terakhir kalinya Ia lantas memerintahkan Yesamaru untuk membunuhnya Dan juga memberitahu kepadanya bahwa ibunya tidak pernah mencintainya Dan bahwa ia digunakan sebagai pengorbanan manusia untuk proses penyegelan Dalam situasi ini, gara gagal tes sepenuhnya melepaskan Sukaku mengambuk di desa Sunagakure Di mana Kasih Kaki keempat akhirnya menggunakan pasir emasnya untuk menundukkan Sukaku Hari demi hari berlalu dan pada akhirnya Gara sepenuhnya bisa berteman baik dengan Sukaku bahkan sampai era Boruto sekalipun Selanjutnya adalah Matatabi Matatabi adalah biju ekor dua yang biasa disebut sebagai Nibi Ia adalah siluman berekor dua yang dimiliki desa Kumogakure Awalnya Hashirama Senju menangkap para biju selama Perang Dunia Sunabi pertama Dia kemudian menjual Matatabi dan Giyuki ke desa Kumogakure Di pertemuan Imakage sebagai tanda persahabatan Dan untuk memastikan keseimbangan kekuatan di antara desa baru Hubungan antara Matatabi dan juga Giyuki dengan negara petir itu begitu panjang Terlihat dari mural dinding di gua di belakang air terjun kebenaran Kekuatan dasar Matatabi sama seperti biju lainnya Dia memiliki cakra luar biasa Bila ada ninja yang jadi Jinchuriki Matatabi Sang Jinchuriki pun menjadi punya pasokat cakra yang melampaui manusia biasanya Matatabi juga bisa mengeluarkan biju dama Jurus andalan para biju Matatabi juga dapat menggunakan teknikaton dan mempunyai kekuatan fisik luar biasa Tubuh Matatabi sendiri seperti kucing besar yang terselimuti api biru Jinchuriki Matatabi yang diketahui adalah Yugi Tony dari desa Kumogakure Yonin yang satu ini sebenarnya tangguh Namun dia harus berhadapan dengan dua susah mati dari Akasuki Yaitu adalah Hidan dan juga Kakuzu Yugi Toh berujung ditangkap dan kemudian Matatabi dikeluarkan paksa dari tubuhnya Yang berujung pada kematiannya Selain itu Matatabi memberi cakra kepada Naruto Hingga di arah Boruto Naruto masih bisa berkomunikasi dengan para biju lain termasuk Matatabi Selanjutnya adalah Isobu Pada beberapa titik di masa lalu Isobu atau Sanbi dalam kepemilikan Kirigakure Isobu yang disegel dalam tubuh seorang yang diculik Yaitu adalah Rinohara dari desa Konohagakure Mereka menyegelnya kepada Rin agar melepaskan Sanbi Untuk membuat malam petaka di desa Konoha Hal ini gagal untuk dilakukan Yaitu saat Rin sepenuhnya menyadari skema mereka Dan memilih untuk membunuh dirinya di tangan temannya Dan sesama rekan setimnya yaitu adalah Kakashi Hatake Sebelum tujuan mereka berhasil untuk dilakukan Kematian Rin membuat kematian bagi Isobu juga Akhirnya Isobu dihidupkan kembali dan disegel dalam Jinchuriki berikutnya Yaitu adalah Yagura sebagai Mizu Kage keempat Namun setelah diketahui Isobu mempunuh lepas kendali dari Yagura Dan hal ini menyebabkan kematian Yagura Beberapa tahun setelah itu Sanbi diperebutkan oleh Konoha Akasuki dan juga Oto Gakure Dan yang berhasil menangkapnya adalah anggota dari Akasuki Yaitu adalah Deidara dan juga Tobi Selanjutnya adalah Son Goku Son Goku atau Yonbi lebih dikenal sebagai Biju Ekor Empat Ia adalah salah satu dari sembilan monster berekor Yang menjadi milik Iwa Gakure Dan disegel kepada seseorang yang bernama Roshi lebih dari 40 tahun Sebelum Perang Dunia keempat Shinobi dimulai Yang kemudian meninggalkan Iwa Gakure di perjalanan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik Dan juga kontrol dari monster berekor Son Goku adalah Biju yang sangat bangga dengan namanya Yang merupakan pemberian dari Hagoromo Dia akan sangat marah jika seseorang memanggilnya Ekor keempat Atau monster berekor Dikarenakan menurut Son Goku Nama itu sangatlah penting Minimal dia ingin dipanggil Son Dan jika bisa lebih lengkap Atau memanggilnya dengan salah satu julukannya Juga dia akan senang Son Goku adalah Biju kedua Yang pernah berbincang langsung dengan Naruto Naruto pada awalnya Tidak punya pengalaman berbincang Dan berdiskusi langsung dengan para Biju Biju pertama yang pernah berdiskusi dengan Naruto Tentu saja adalah Kurama Dan Biju kedua yang sekaligus membuat Naruto Bisa berdiskusi dan juga bertemu para Biju lainnya Adalah Son Goku Yaitu ketika Naruto dimakan Dan dia bertemu dengan Son Goku Yang dirantai akibat perbuatan Akasuki Dari sinilah Son Goku percaya dengan Naruto Bahwa pada suatu saat nanti Naruto akan menyatukan ke semua Biju Dan menyelamatkan dunia Selanjutnya adalah Kokuo Kokuo terlebih dikenal sebagai Gobi Adalah salah satu dari monster berekor Dia terakhir kali disegel pada tubuhan dari Iwagakure Masih banyak misteri yang menyelimuti karakter Han Dan juga Kokuo di dalam Naruto Terutama latar belakang mereka berdua Han dan juga Kokuo Semasama tidak banyak berbicara Sehingga tak banyak yang diketahui Belum lagi keduanya juga tidak diketahui Ditangkap oleh siapa dan juga bagaimana Kita juga tidak mengetahui bagaimana Kedekatan Han dan juga Kokuo Apakah sama sekali tidak harmonis atau bagaimana Intinya sampai sekarang Han dan juga Kokuo adalah Jinchuriki Dan Biju yang paling misterius Dibandingkan dengan yang lainnya Kokuo tapaknya menjadi individu yang tenang Dan juga pendiam Kokuo adalah Biju yang tidak banyak berbicara Menyebabkan ia tampil sangat sopan Di antara para Biju yang lainnya Dia juga memiliki kebanggaan Sebagai monster berekor Yang kecewa saat dikendalikan Dan juga digunakan sebagai boneka Tobi Selama perang dunia keempat Senobi tersebut Setelah berakhirnya perang Kokuo menyatakan bahwa ia ingin Mengasingkan diri di hutan Yang menyeratkan dia adalah individu yang cita damai Dan juga tidak ingin terlibat apapun lagi Selanjutnya adalah Saiken Saiken yang lebih dikenal sebagai ekor enam Atau biasa juga dipanggil dengan sebutan Rokubi Adalah salah satu dari monster berekor Yang terakhir kali disegel Dalam tubuh utakata dari desa Kirigakure Saiken dikenal sebagai Biju yang paling santai Daripada yang lainnya Kokuo mungkin adalah Biju yang paling pendiam Tapi Biju paling santai dan kalem adalah Saiken Saiken mempunyai karakteristik berbeda dengan saudaranya yang lain Yang kebanyakan emosian Terutama ketika mereka masih dijadikan senjata Saiken bisa dibilang punya karakteristik yang lebih santai dan juga lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya Saking santainya Saiken pernah mau membantu Jinchurikinya Biasanya Biju itu terutama ketika mereka masih jadi senjata Mempunyai karakteristik yang sangat langkuh Mereka juga membantu Jinchuriki mereka Meskipun si Jinchuriki juga menderita dan juga biasanya tak mau membantu Akan tetapi Saiken di anime diperlihatkan selalu mau membantu Utakata beberapa kali Bahkan secara teknis Saiken melindungi Utakata ketika Saiken mau dikeluarkan dari tubuhnya oleh Harusame Yaitu mantan gurunya Utakata Dikarenakan kalau biju dikeluarkan maka Jinchurikinya akan mati pula Naruto pernah bertemu dengan Saiken Atau lebih tepatnya Saiken bertemu dengan Naruto Dikarenakan Saiken ada di dalam tubuh Utakata Selanjutnya adalah Choumei Choumei atau yang lebih dikenal sebagai ekor tujuh dengan sebutan Nanabi Adalah salah satu dari sembilan monster berekor Yang terakhir kali disegel dalam tubuh Fuh dari Takigakure Choumei mempunyai bentuk evolusi yang cukup unik Dan juga berbeda dengan saudara-saudaranya yang lainnya Dikarenakan Choumei adalah serangga Jadi ketika masih muda dia ada dalam tingkatan larva Dan menjadi lebih seperti serangga di tingkat berikutnya Dari semua kesembilan biju Choumei adalah satu-satunya yang bisa terbang Hal ini wajar dikarenakan Choumei adalah serangga yang mempunyai sayap Sehingga kemampuan terbangnya ini menjadi keuntungan untuk dirinya Atau Jinchurikinya Beberapa Jinchuriki dengan biju mereka mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda Misalkan Han dan juga Kokuo Yang sama-sama pendiam atau Fuh dan juga Choumei Yang sama-sama ceria karakteristiknya Bahkan jelukkan lukis pen Choumei juga sangat disukai oleh Choumei itu sendiri Selanjutnya adalah Hachibi Gyuki atau yang lebih dikenal sebagai ekor lapan atau Hachibi Adalah salah satu dari sembilan master berekor Dia menjadi milik Kumogakure selama puluhan tahun lamanya Dimana ia telah disegel ke dalam banyak Jinchuriki Jinchuriki terbarunya dan yang pertama memiliki keberhasilan dalam bekerjasama dengannya adalah Killer Bee Gyuki pada akhirnya jatuh menjadi milik Kumogakure dan disegel ke dalam tubuh Blue Bee Namun keganasan yang begitu besar sehingga beberapa Jinchuriki tidak bisa mengendalikannya Mereka akan kehilangan kontrol dan juga Gyuki akan mengamuk Memancurkan desa dan juga membunuh banyak penduduk desa Pada akhirnya Rekage ketiga berbentuk koalisi khusus untuk menaklukkan dan juga menyegelnya di dalam Kohaku Nojohei Dalam salah satu amukannya Rekage ketiga bertarung melawan Gyuki sampai mereka berdua pingsan dikarenakan kelelahan Selama ini Gyuki memiliki salah satu dari empat tanduk yang telah dipotok E Tanduk tersebut telah membunuh Furui Dalam anime Blue Bee mengamuk dinyatakan diatur oleh Orochimaru Yang memberi Blue Bee pil Genjutsu untuk menarik keluar Gyuki Dikarenakan pil, Gyuki tidak ingat mengapa ia mengamuk Gyuki pada akhirnya disegel di dalam tubuh Killer Bee Dan pada akhirnya Killer Bee berhasil menjenakan dan juga mengedalikan Gyuki Melalui pelatihan ketat dalam air terjun kebenaran Sampai di era Boruto diperlihatkan pertarungan sengit antara Killer Bee dan juga Momosiki Yang pada akhirnya dimenangkan oleh Momosiki Namun dalam hal ini dipercayai bahwa Killer Bee belum mati Dan ia berhasil melarikan diri dari hadapan Momosiki Dan yang terakhir adalah Kurama Selama berabad-abad lamanya Kurama telah mendapatkan reputasi sebagai bencana alam untuk umat manusia Yang memiliki kebencian terhadap manusia Dikarenakan semua manusia Hanya menggunakan semua biju sebagai senjata Pada zaman dahulu kala Kinkaku dan juga Ginkaku mencoba untuk menangkap Kyuubi Namun mereka malah ditelan oleh Kyuubi Dan juga beruntung Kinkaku dan juga Ginkaku bisa bebas dari tubuh Kyuubi Dengan membawa sejumlah kekuatan dari tubuh Kyuubi Kemudian dalam pertarungan melawan Hashirama Senjum Madara Uchiha mengendalikan Kyuubi Dan juga menjadikannya sebagai senjata Namun Madara kalah Dan juga Kyuubi kemudian dimiliki oleh Desa Konoha Setelah Mito Uzumaki menyegal Kyuubi di dalam dirinya sendiri Setelah Mito Jinchuriki selanjutnya adalah Kushina Dan yang terakhir adalah Naruto Uzumaki Banyak yang salah menilai Bahwa Kurama merupakan monster yang jahat Dan akan menghancurkan desa Padahal sebenarnya Kurama tidak berniat seperti itu Dia hanya membenci orang yang senantiasa selalu berperang demi kekuasaannya Selalu memanfaatkan dirinya selama ratusan tahun Dan tidak seperti Hagoromo yang mempunyai kepribadian yang tulus Sampai pada akhirnya Kebencian Kurama dapat diredap oleh ketulusan Naruto Yang ingin menghilangkan kebencian yang ada di bumi ini Pada saat itu Kurama melihat pengorbanan Naruto yang tulus Sejak dari kecil sampai pada saat itu Dari semasa kecil Naruto selalu dijauhi oleh warga desa Dikarenakan terdapat Kyuubi yang ada di dalam dirinya Kemudian dari situ Naruto benar-benar berhasil menghilangkan dendam Dan juga kebencian dari Kurama Serta menjadikannya seorang partner Selain itu Kurama juga mengakui bahwa Naruto adalah peganti Hagoromo yang sudah tiada Sampai di era Boruto Terjadilah pertarungan antara Isshiki dan juga Naruto Dan disinilah Kurama berkorban untuk Naruto Dengan memberikan kekuatan penuh kepada Naruto Dengan wujud mode Baryon Singkat cerita Isshiki berhasil dikalahkan Pada saat itu Naruto bertemu kembali dengan Kurama di alam bawah sadar Naruto pada saat itu berterima kasih kepada Kurama Dikarenakan pada saat itu Naruto mengira ia akan mati Namun Kurama mengatakan bahwa ia datang kepada Naruto Untuk mengucapkan salam terakhir Kurama pun menjelaskan Bahwasannya bayaran untuk mode Baryon itu adalah nyawa Kurama Bukan nyawa Naruto Kurama sengaja berbohong kepada Naruto Dikarenakan jika ia mengatakan yang sebenarnya di awal Maka Naruto sudah pasti tidak akan setuju Naruto yang benar-benar terkejut itu pun Atas Tantega akan hal yang akan terjadi kepada Kurama Kurama pun mulai menghilang dan juga melayang diselimuti oleh asam di sekitarnya Dan pesan terakhir Kurama kepada Naruto Adalah berhati-hatilah Dikarenakan Naruto sudah tidak memiliki cakra Kurama lagi Dan kata akhir Kurama ialah semoga hidup Naruto baik-baik saja Dan Naruto pun sudah tidak memiliki cakra Kibi lagi Sehingga Kurama pun pada akhirnya berpisah dengan Naruto untuk selama-lamanya Terima kasih telah menonton!